Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini kita akan menggunakan metode sekan untuk menyelesaikan fungsi x sama dengan euler pangkat x dikurang 5 x kuadrat pada epsilon nya dengan ketelitian 0,0001 tebakan awal akar adalah 0,5 dan 1 nah untuk nilai yang diketahui di awal ini kita salin ke tabel untuk tebakan awal yang pertama diletakkan di R0 0,5 kemudian tebakan yang kedua di R1 kemudian untuk membantu kita mengerjakan rumus pada penyelesaian metode sekan kita buatkan fungsi x dulu kita selesaikan fungsi x disini sama dengan kita boleh menggunakan nilai euler euler yang didapatkan dari kalkulator seperti ini nilai euler atau kita langsung pangkatkan dengan eksponen eksponen eksp ambil nomornya ini artinya euler pangkat x eksponen dari perpangkatan ini ya perpangkatan euler di pangkat x kemudian dikurangi 5 dikali x pangkat 2 nah ini untuk fx yang 0 atau fx untuk fx r kurang 1 ya nah ini untuk fx r nya nah kita akan gunakan pada rumus untuk penyelesaian metode sekan digunakan rumus xr tambah 1 sama dengan xr kurang fxr dikali xr dikurang xr kurang 1 per fxr dikurang fxr kurang 1 nah kita akan gunakan di r2 ini sama dengan xr berarti ini dikurang dengan ini fxr dikali dengan nilai x nilai x yang ada disini dikurang ini ya kita kurung yang ini dibagi dengan kita buka tambah buka kurungnya kita bagi dengan fxr buka kurung fxr dikurang fxr kurang 1 atau fx yang sebelumnya tutup kurung untuk bagian yang berada di bawah atau bagian yang ada di kanan ini nah kita bisa lanjutkan untuk fx nya disini kemudian untuk galatnya bisa kita tentukan disini dengan fungsi absolute absolute x yang aktif dikurangi x yang sebelumnya apakah kecil dari epsilon 0,0001 nah kita coba cari sampai didapatkan nilai true nah di langkah keenam didapatkan nilai x nya dengan pendekatan kepada error nya ya dengan derajat error nya sudah kecil dari toleransi nah begini penerapan metode second pada microsoft excel yang diselesai dengan langkahnya yang sejumlah langkahnya 6 yang disini yang newton rapson selesai pada langkah keempat kalau metode second selesai di langkah ke-6 nah baik sekian untuk tutorial ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai